Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Cahyadi, selaku dosen pengajar matakulia komputer bisnis, dan teman-teman yang saya banggakan. Tak kenal makata saya, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan nama saya, Ridotul Maffi Sofia, dan juga teman saya, Jalanya Pramudita. Kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Menu dan Ikon pada Miss Cross Software. Langsung saja kita bahas yang pertama. Miss Cross Software Miss Cross Software adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Miss Cross Software Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi, membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Yang pertama, kita akan bahas mengenai menu dan ikon dalam Miss Cross Software. Menu dan ikon dalam Miss Cross Software yaitu yang pertama, ada di tab home. Tab home sendiri yaitu dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama, grup clipboard, grup font, grup paragraf, grup stylus, grup editing. Berikut kami akan menayangkan langkah-langkah yang ada di tab home. Ini adalah tampilan Miss Cross Software 2019 ya teman-teman. Yang pertama, di menu bar ini terdapat menu home. Di menu home ini, di menu clipboard, yang pertama ada tombol paste, cut, copy, dan format painter. Kemudian di tombol font, di tombol font ini, kita langsung mencoba saja ya teman-teman. Misalkan saya menuliskan ada. Ini kan berubah kecil ya teman-teman. Ketika kita akan merubah fontnya, kita mengklik font yang ini. Ini namanya font saja teman-teman. Kita misalnya ingin merubah menjadi kalibri. Ini menjadi font kalibri. Kemudian untuk font size-nya, ini namanya font size ya teman-teman yang sebelah sini. Kita akan merubah menjadi font size-nya 24. Kemudian untuk yang sebelahnya lagi, ini namanya increase font. Increase font ini untuk menambah ukuran font. Misalnya ini kan tadi ukurannya 24. Kita akan menambah menjadi 26. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini namanya decrease font. Decrease font ini untuk mengurangi. Misalnya ini kan 24, dikurangi lagi menjadi 22. Lebih kecil lagi ya teman-teman. Kemudian ini untuk tombol bold. Ini namanya untuk menebalkan huruf. Misalnya ini langsung dipraktekan saja. Ini langsung hurufnya menjadi tebal. Kemudian ini namanya tombol italic. Italic ini untuk memiringkan huruf. Kita coba saja langsung hurufnya langsung miring ya teman-teman. Ini underline. Underline ini untuk membuat garis lurus di bawah huruf. Ini langsung ada garisnya. Kemudian ini terdapat menu ABC, Q, 2, Q, 1, subscribe. Kemudian ada tombol text effect. Kemudian ada tombol ini untuk mewarnai, mengeblok hurufnya. Kemudian yang ini untuk merubah jenis huruf menjadi, misalnya hurufnya dilupa menjadi merah. Ini misalnya di-block dulu. Hurufnya akan berubah menjadi merah. Seperti ini. Kemudian ini terdapat menu paragraf. Di menu paragraf ini yang pertama ada menu bullets. Di menu bullets ini kita akan, yang pertama ini membuat menu bullets yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Ada macam-macam tampilannya. Kemudian yang kedua ini ada menu numbering. Numbering ini untuk membuat nomor di dalam tulisan di paragraf Anda. Misalnya ini saya kasih nomor yang ABC saja. Yang A ini. Kemudian yang ini ada tombol multi-level list. Multi-level list ini terdapat 1,1, 1,2, dan lain-lain. Seperti ini. Coba kita coba lagi. Ini misalnya otomatis ya teman-teman. Kemudian ini tombol merubah paragraf. Ketika kita, misalnya ada, kita akan membuat tulisan. Ada beberapa macam. Beberapa macam ini kita, ini kan paragraf yang alik left ya. Kita akan merubah menjadi center. Di center ini kita harus menge-block terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang ini. Center menjadi paragraf yang yang tengah ya teman-teman. Kemudian untuk paragraf yang alik right atau rata kiri, kita klik yang ini. Akan merubah menjadi paragraf sebelah kiri. Kemudian untuk ini, paragraf rata tengah, rata kanan-kiri. Justify. Justify ini, paragrafnya akan seperti ini. Kemudian yang ini, untuk membuat itu apa? Sepasi. Misalnya ini ada beberapa macam. Misalnya bawahnya saya kasih buah gitu ya. Untuk buah ini, kita block terlebih dahulu. Ini spasinya bisa diatur di menu ini, spicy. 1,0, 1,15, 1,5, 2,0 loh. Misalnya kita buat 1,5. Kemudian ini ada menu di paragraf ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada menu di styles. Di style ini ada normal, no spacing, heading, heading 1, heading 2, title, dan lain-lain. Kemudian di menu editing ini ada menu find, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada tab insert. Tab insert ada beberapa group. Yang pertama ada group X, ada table, ada illustration, group links, header and footer, text, dan symbol. Beberapa tayangan akan kita tampilkan untuk langkah-langkah berikut ini. Mari kita lihat. Ya, di sini saya akan menjelaskan di menu yang kedua yaitu insert. Di insert ini ada menu page. Di page ini ada cover page, ada blank page. Nah, di sini langsung kita praktekkan aja ya teman-teman. Coba kita klik di bawah ini. Kita klik black page. Nah, di sini langsung muncul lembar baru di Miss Clause of Word. Yang ketiga ada backbricks. Backbricks. Batas halaman pada di Miss Clause of Word antara halaman satu, dua, dan tiga. Yang kedua ada table. Di sini kita langsung praktekkan ya teman-teman. Kita misalnya membuat empat kolom. Ini. Ini ya teman-teman. Biar nggak bingung. Kita hapus lagi ya. Kita kembali di menu yang selanjutnya. Ada picture. Picture ini. Untuk menambahkan gambar. Terserah ya. Di sini kita pakein aja. Seperti itu. Kita hapus lagi ya teman-teman. Yang kedua ada shapes. Shapes ini untuk membuat bentuk gambar. Sesuai keinginan teman-teman ya. Ini saya membuat persegi panjang. Kita hapus lagi. Berganti di. Ada icons. 3G model. Smart art. Card. Skinsuit. Di menu add-ins ada get add-ins. My add-ins. Di media ada online video. Links. Ada link. Bom marks. Course reference. Comment. Ada comment. Nah di sini ada menu header and footer. Di sini header. Itu biasanya digunakan untuk. Semisal ada kopsurat. Kita disuruh buat kopsurat ya. Kita contohkan saja ya teman-teman langsung. Nah seperti ini. Biasanya di sini ada logo perusahaan. Atau logo instasi. Kita kembali lagi. Click close. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadinya. Kita click lagi. Ada footer. Footer ini digunakan untuk memberi halaman. Halaman yang ke bawah. Kembar. Semua. Ada halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Dan kembali lagi di. Pax number. Pax number ini. Sama. Sama kayak footer. Tapi di sini. Kita bisa mengedit. Semua kita. Misal ini ada 1, 2, 3. Ada. Apa namanya ini. Langkah Romawi, ABC, dan lain sebagainya. Oke. Kita kembali lagi. Ada text box. Ada quick parts. Ada word art. Ada signature line. Dan lain sebagainya. Juga ada menu simbol. Di sini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut dari menu text dan simbol ini. Terima kasih. Yang ketiga yaitu tab pack layout. Di tab pack layout ini terdapat 4 macam group. Yang pertama yaitu group pack setup, group tables, group paragraph, dan group arrange. Berikut akan kita tayangkan langkah-langkah di tab pack layout. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian layout. Yang pertama di bagian layout ada menu pack setup. Di pack setup ini ada margin. Nah di sini gunanya untuk meratakan kanan-kiri paragraf ya teman-teman. Contohnya ini. Di sini sudah saya setting. Tutupnya 4 cm. Briefnya 4 cm. Bottomnya 3 cm. Ragnanya 3 cm. Kita klik. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu orientation. Orientation ini untuk bentuk lembarnya. Ada portrait. Kalau portrait itu lurus ya teman-teman. Yang kedua ada landscape. Landscape itu miring kayak gini teman-teman. Nah kita kembali lagi. Di portrait-in. Untuk yang ketiga ini ada size. Size ini digunakan untuk ukuran kertas. Ada A3, ada A4, ada A5. Pada umumnya biasanya kita menggunakan A4 ya teman-teman. Jadi seperti kayak ini. Ada kolam. Kalau kolam itu kayak gini. Kita kembali lagi ke satu. Ada bricks. Juga ada lens number. Dan lain sebagainya. Untuk bagian paragraph ini. Untuk indent. Yang bagian kanan. Itu digunakan untuk meratakan kanan-kiri. Seperti margin. Tapi ini lebih bisa diatur atau di-edit. Coba kita block yang atas aja ya. Bikian sini. Coba kita ganti ke empat. Seperti ini ya teman-teman. Yang kedua ini coba untuk diubah ke right. Kita ubah ke lima. Mungkin ini di-block semua. Yang jadi seperti ini. Dia akan ke bawah. Ini kita coba kembalikan lagi. Untuk yang spacing ini. Untuk rata atas bawah. Atau spacing paragraf. Antara satu dan dua ini. Contohnya. Misal ini dibuat tiga. Kita buat tiga. Seperti ini. Yang ini mungkin. Hanya berubah sedikit. Seperti ini ya teman-teman. Untuk menu selanjutnya ada arrange. Di menu ini. Mohon maaf. Masih tertutup. Kita lanjut di selection. Terus juga ada alik. Group. Dan rotate. Terima kasih. Yang keempat ada reference. Di reference ini ada table of context. Ada footness. Ada citations bibliography. Caption. Index. Dan text. Berikut akan menayangkan sebuah beberapa langkah-langkah. Untuk lebih jelasan lagi. Mari kita lihat. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai reference. Di table of content ini terdapat tiga menu. Yaitu yang pertama table of content itu sendiri. Gunaan table of content yaitu untuk menambahkan daftar isi secara otomatis. Jadi jika kalian membuat daftar isi secara otomatis. Kalian bisa menggunakan table of content ini. Seperti ada content di ding 1, ding 2. Otomatis kalian bisa meng-custom. Ini juga ada custom table of contents. Lebih detailnya lagi. Jadi kita akan membahasnya nanti. Kemudian ada add text. Di add text ini digunakan untuk menyertakan tajuk saat ini di daftar isi. Seperti kan tadi ada heading 1, heading 2, heading 3 judulnya maksudnya gitu. Jadi biar kalian tidak bingung. Langsung ditambahkan ke add text. Kemudian ketiga ada update table. Di update table ini digunakan untuk memperbarui daftar isi. Sehingga semua entry merujuk ke nomor halaman yang benar. Kemudian di menu yang kedua yaitu ada footnotes. Di footnotes ini yang pertama ada insert footnotes. Di insert footnotes yang gunanya untuk memberi apa itu namanya. Akar. Seperti semacam akar gitu ya teman-teman. Mari kita coba langsung aja. Jadi ini kan saya block langsung nanti ada akarnya. Akar 1 kayak gitu. Kan ada satunya. Kemudian ada next footnotes. Next footnotes ini digunakan untuk melompat ke catatan kaki berikutnya. Seperti misalnya kita langsung klik. Langsung melompat ke catatan kaki berikutnya. Langsung 1. Kemudian ada shownotes. Shownotes ini digunakan untuk lompat ke footnotes atau addnotes di dokumen. Kita langsung klik. Sama seperti ini. Kita jadi bisa menambahkan misalnya ini ditambahkan komputer bisnis. Seperti ini teman-teman. Langsung otomatis. Kemudian di tombol research ini ada tombol search. Di tombol search ini. Kemudian ada tombol key sessions and bibliography. Di tombol ini ada insert key station. Di insert key station ini berguna untuk menyisipkan kredit pada sumber informasi dengan mengutip buku, artikel, atau sumber lain. Misalnya kalian ingin mencari, kalian bisa mengklik and use search. Kalian bisa mencari atau mengutip artikel dari sumber lain. Kemudian ada manage search. Di manage search ini digunakan untuk mengatur sumber yang dikutip dalam dokumen. Mengedit dan mengapus sumber. Mencari sumber baru dan memperhatikan bagaimana kutipan akan muncul di dokumen. Kemudian ada style, ada bibliography. Di bibliography ini digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka dari semua sumber karyan. Dikutip jika kalian kan membuat makalah. Kalian bisa menggunakan daftar isi melalui menu bibliography ini. Kemudian di menu caption. Di menu caption ini insert caption, insert table of figures, update table. Ini masih tidak bisa digunakan ya teman-teman. Kurang tahu ini alasannya apa yang hanya bisa digunakan yaitu hanya cross-reference. Di cross-reference ini digunakan untuk merujuk ke tempat-tempat tertentu di dalam dokumen seperti post, angka, dan table. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menu index. Di menu index ini ada tombol mark and try. Mark and try ini digunakan untuk menambah teks yang dipilih ke index. Di insert index dan update index ini masih tidak bisa digunakan. Kurang tahu alasannya apa. Kemudian yang di table of authorities ini ada markitation. Di markitation ini digunakan untuk menambah teks yang dipilih ke table otoritas. Dan tombol insert table of authorities dan update table ini masih tidak bisa digunakan. Sekian, terima kasih. Mailing ini sendiri yaitu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu ada create, start, mailing, merge, white and insert visual, dan preview result, dan finish. Jika lebih jelasnya lagi, kita akan menampilkan langkah-langkah berikut ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari menu my links ini. Yang pertama ada di create. Di create ini ada envelopes-envelopes sendiri. Fungsinya digunakan untuk membuat surat pada amplop. Di sini teman-teman bisa memilih ukuran atau memformat alaman. Juga menambahkan ongkos kirim elektronik. Maaf ya teman-teman, di sini saya tidak bisa mempertekankan karena di menu-menu ini tidak bisa muncul di layar ke record sama laptop ini. Jadi, saya cuma bisa menjelaskan fungsinya saja. Sekali lagi minta maaf. Untuk yang kedua ada labels. Di labels ini digunakan sebagai teman-teman bisa memilih dari ukuran populer atau label khusus seperti label CD atau DFD. DVD, maaf ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya ada menu start mail max. Di start mail max ini fungsinya yaitu membuat surat di dokumen dan mengiringkan ke banyak orang sekaligus. Dapat juga memasukkan bidang seperti nama atau alamat. Dan word akan membuat salinan untuk setiap penerima dan mengganti bidang itu dengan info orang itu. Yang kedua ada select recipients. Fungsinya adalah untuk memilih daftar penerima surat, teman-teman juga dapat mengetik daftar baru menggunakan yang sudah ada atau memilih kontak outlaw. Yang ketiga ada edit recipients list. Di sini fungsinya adalah membuat perubahan pada daftar penerima seperti memilih orang tertentu untuk menerima surat mengurutkan, memfilter, menghapus duplikat, dan memvalidasi alamat pada daftar. Yang ketiga ini ada menu write and insert files. Ada high click make files, ada edit block, creating line, insert made files, ada rulers, make files, update labels. Di sini nggak tahu ya kenapa kok menunya terkunci semua kayak gini. Mungkin memang belum bisa digunakan. Yang di sini juga tertutup juga ada preview result, find recipients, check for errors di menu preview result. Dan finish ini finish and match. Yang ke enam ada tab preview. Yang pertama ada group proofing, comments, tracking, change, compare, dan protect. Di sini kami akan menayang beberapa langkah-langkah. Yuk kita lihat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tab preview. Yang pertama ada di tombol proofing. Di tombol proofing ini ada tiga yaitu yang pertama adalah spelling and grammar. Kemudian ada desaurus dan word count. Spelling and grammar sendiri yaitu fungsinya untuk merisa ejaan dan tata bahasa. Seperti jika kalian terdapat penulisan kata bahasa yang kurang benar, Anda bisa menggunakan kata spelling and grammar ini. Maksudnya tombol spelling and grammar ini. Maka otomatis akan dibenarkan melalui tombol ini. Kemudian kedua yaitu desaurus. Desaurus ini untuk menyarankan kata apa yang dimaksudkan. Misalnya jika kalian kan terdapat typo-typo untuk mengetik. Jika mengetik banyak, kalian bisa menggunakan tombol desaurus ini. Kemudian didapat word count. Word count ini untuk menghitung halaman, kata, paragraf, karakter, garis, dan titik. Misalnya ada beberapa kata, ada beberapa garis, ada beberapa titik. Kalian bisa menggunakan tombol word count. Misalnya ini, terdapat page 1, word 12, karakter, 72, karakter, which page 83, paragraf 2, lines 3. Kalian bisa kelihatan nampak atau enggak ya ini ya. Soalnya biasanya enggak nampak ini ya. Song cross. Kemudian yang kedua ada di menu accessibility. Yaitu terdapat menu check accessibility. Fungsinya yaitu untuk memaksikan bahwa file mengikuti accessibility ini sangat membantu Anda dalam menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan arahan atau peringatan yang mudah diikuti. Kemudian yang ketiga yaitu ada tombol language atau translate language. Translate sendiri itu yaitu terjemahan. Terjemahan. Misalkan ini ada bahasa Inggris. Kalian bisa mentranslitkan di menu ini. Kemudian language ini untuk memilih bahasa. Kalian ingin memilih bahasa. Misalnya ini kan saya memahami bahasa Indonesia. Kemudian saya sebelum ini, misalkan sebelum ini bahasa Inggris. Kita bisa merubah menjadi bahasa Indonesia melalui tombol ini. Kemudian yang keempat ada tombol comment. Di tombol comment ini ada new comment, delete, previous, next, and show comment. Di new comment ini berguna untuk menambahkan komentar baru. Kemudian untuk tombol delete, previous, dan next ini masih tidak bisa dibuka. Kurang tahu alasannya kenapa. Kemudian untuk tombol show comments, di show comment ini digunakan untuk melihat semua komentar yang di samping dokumen. Kemudian di tombol tracking, di tombol tracking ini terdapat track change. Track change sendiri yaitu artinya racak perubahan yang dilakukan pada dokumen. Berguna apabila dokumen hampir selesai, bekerja dengan orang lain untuk membuat revisi atau memberikan umpan balik. Kemudian di simple markup ini, atau yang disebut dengan display for review, yaitu digunakan untuk memilih bagaimana Anda ingin melihat perubahan dalam dokumen ini. Kemudian show markup, artinya memilih jenis markup yang akan ditampilkan dalam dokumen. Misalnya, teman-teman dapat menyembunyikan komentar atau memformat perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu ada reviewing pen. Di reviewing pen ini digunakan untuk menampilkan semua perubahan dokumen dalam daftar. Di menu selanjutnya yaitu ada change. Di change ini terdapat menu accept, reject, refuse, dan next. Kemudian di menu selanjutnya ini ada compare. Compare sendiri yaitu digunakan untuk membandingkan dua dokumen untuk melihat perbedaan di antaranya. Nah, Anda juga dapat menggabungkan revisi dari orang yang berbeda ke dalam satu dokumen. Jika kalian ingin menggabungkan koreksi revisi dari teman untuk digabungkan ke dokumen Anda, kalian bisa menggunakan compare ini. Kemudian yang protect. Protect ini ada block authors dan restic editing. Block authors-nya masih belum bisa digunakan. Kemudian ada ink atau ink. Tahu bajanya apa ya ini teman-teman. Digunakan, ini ada hide ink, digunakan untuk menyembunyikan semua tinta dalam dokumen. Yang kedua, kita akan membahas mengenai mempersiapkan gambar kerja baru. Jadi, cara pertama untuk menggunakan file yaitu dengan klik tombol file di kiri atas gambar yang tersebut merah. Yang kedua, pilih dan klik new. Yang ketiga, akan membuka halaman seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat, pilih blank dokumen. Yang kelima, kemudian klik create. Juga bisa dengan double klik pada blank dokumen. Yang keenam, setelah itu dokumen atau file baru akan muncul di halaman depan. Jika lebih jelasnya lagi, kita akan menampilkan sebuah langkah-langkah untuk membuat blank dokumen atau dokumen baru. Jadi, dok. Yang ketiga, ada blank dokumen atau template. Di cara membuat blank dokumen dan template ini, yang pertama kita bisa klik tombol file di kiri atas gambar, terus kita pilih new, dan yang ketiga kita bisa klik dua kali di blank dokumen. Nah, itu langsung muncul di lembaran baru. Yang kedua, ini untuk memilih template, kita juga sama dengan cara yang pertama tadi, blank dokumen. Klik file, lalu klik new juga, lalu ada gambar template. Nah, itu kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk lebih jelasnya lagi, dan lebih mengerti lagi, kami akan menanyakan beberapa langkah-langkah untuk bagaimana membuat blank dokumen dan template ini. Mari kita lihat. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial mengenai bingkai dan bayangan. Yang pertama, jika kalian ingin kertasnya di landscape, sesuai kebutuhan kalian saja ya. Jika kalian ingin portrait, jadi portrait, ingin landscape, ya di landscape, karena ini kebutuhan saya di landscape, maka saya akan melandscape ini, kertas ini. Jadi, pertama klik layout, kemudian di orientation, kemudian yang landscape. Nah, untuk selanjutnya, kita klik insert, kemudian klik shapes. Shapes ini, kemudian klik yang ini, persegi panjang. Kolom persegi panjang ini, kemudian kita buat, ini di sini, sesuai kebutuhan kalian saja. Kebutuhan saya cuma segini, ya segini. Sudah, kalau gitu, kita klik yang ini. Menyamakan warna dengan kertas, ya. Kemudian, klik shape outline. Di dashes. Ini untuk yang ini. Jika kalian ingin bingkainnya patah-patah, maka klik yang dashes, ya teman-teman. Karena saya ingin yang ketebalan, jadi klik yang weight. Kemudian, saya pilihan 2,4 ini. 2,4 pd, weight. Kemudian ini kan bingkainnya warna hijau, jadi saya klik shape outline lagi, kemudian saya warnakan menjadi hitam. Jika ingin mengubah bingkain, jadi ada bayangannya, maka klik shape effect yang pertama, lalu klik yang shadow. Di shadow ini banyak pilihannya. Nah, ini, samping-sampingnya sudah ada lah. Di sebelah samping-sampingnya sudah ada bayangannya, ya teman-teman. Kalian bisa melihat. Ini, coba ini. Ya, bayangannya ada di bawah, coba ini, ya. Kita klik yang bawah lah, bayangannya. Ini bayangan namanya. Bayangannya ada di bawah. Coba kita klik yang lainnya. Contoh empat, kita akan bahas mengenai mengetik dan melakukan format dokumen. Jadi, kita mengetik atau melakukan format dokumen, yaitu yang pertama, dengan memformat tata letak dokumen, yang kedua, atur keselarasan atau alikmen dokumen Anda, yang ketiga, tentukan jarak antarbaris atau line spacing pada dokumen Anda. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengetik dan melakukan format dokumen. Yang pertama, kita, misalkan kita akan membuat kisah dari anak rusa, ya teman-teman. Kita langsung paste aja. Kita lihat dari ini, kita langsung paste. Kemudian ini kan belum tertata rapi. Ini kita akan menata rapi cerita ini, cerita anak rusa ini. Ini misalnya, ini kan belum jadi paragraf. Kita jadikan paragraf. Ini namanya font ya, teman-teman. Ini fontnya diganti menjadi times new roman. Enter. Kemudian untuk ukuran font size-nya, ini 12. Untuk judulnya, ini kan judulnya sudah di bold. Ini judulnya juga times new roman. Times new roman, 14 ya teman-teman. Untuk judul ini, terserah dengan kalian. Disesuaikan aja. Kemudian, untuk ini kan belum jadi paragraf. Ini diklik tombol tab. Satu kali. Satu kali. Kemudian, kita sesuaikan untuk rata paragraf kanan-kirinya. Ini di blok keseluruhan. Kemudian, dipencet yang ini. Just TV. Just TV ini, rata kanan-kiri. Jadi, seperti ini. Kemudian, untuk jaraknya, kita menggunakan ini ya teman-teman. Jaraknya menggunakan 1,5. Seperti ini. Sudah. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai fasilitas clipboard. Jadi, gunanya ini kan misalnya mengenai kisah tentang rusak tapir dan suatu hutan diunyi oleh banyak pepohongan. Kemudian, saya akan menulis ini. Kita klik clipboard dulu. Karena sudah ada kopiannya yang tadi, kita delete dulu. Kita delete. Kemudian, ini kan rusak tapir. Sebentar, sebentar, sebentar. Karena rusak tapir ini kan nanti kalau soal cerita kan pasti banyak yang keluar. Misalnya, rusak saja yang dikopi. Kontrol C. Ini sudah otomatis kopi di sini ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya aku ingin menulis rusak lagi, tidak usah. Susah-susah menulis rusak langsung. Klik rusak. Ini langsung otomatis. Rusak yang malang di sebuah hutan belantara. Misalnya, seperti itu. Ini karena kepol tadi, karena judul ya teman-teman. Jadi, kita normalkan kembali dan kita atur untuk judul disesuaikan sama teman-temannya. Itu 12 seperti ini. Untuk yang kelima, yaitu kita akan bahas mengenai fasilitas clipboard. Jadi, di fasilitas clipboard ini, yang pertama yaitu klik beranda, lalu klik peluncur di sudut kanan bawah, klik clipboard. Yang kedua, pilih teks atau grafik yang Anda ingin salin. Lalu tekan Ctrl plus C. Yang ketiga, klik panah bawah di samping item yang Anda inginkan untuk menempelkan, lalu klik tempel. Langkah-langkah yang lebih jelasnya lagi, mari kita lihat. Saya sudah membuat fasilitas clipboard. Jadi, gunanya ini kan misalnya mengenai kisah tentang rusak tapir dan suatu hutan diunyi oleh banyak pepohonan. Kemudian, saya akan menulis ini. Kita klik clipboard dulu. Karena sudah ada kopiannya yang tadi, kita delete dulu. Kita delete. Kemudian, ini kan rusak tapir. Sebentar, sebentar. Karena rusak tapir ini kan nanti, kalau soal cerita kan pasti banyak yang keluar. Misalnya, rusak aja yang dikopi. Ctrl C. Ini sudah otomatis dikopi di sini ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya aku ingin menulis rusak lagi, tidak usah. Susah-susah menulis rusak. Langsung klik rusak. Ini langsung otomatis. Susah yang malang di sebuah hutan di lantara, misalnya seperti itu. Ini karena kepol tadi, karena judul ya, teman-teman. Jadi, kita normalkan kembali dan kita atur untuk judul disesuaikan sama teman-temannya, yaitu 12. Seperti ini. Keenam, kita akan membahas bagaimana cara membatalkan dan mengulang. Next. Nah, di sini untuk mengambil tindakan untuk membatalkan, yaitu redo, bisa dilihat di sini ada file, atasnya ada tanda panah seperti ini. Yang kedua, untuk mengembalikan tindakan atau mengembalikan paragraf sebelum editan. Itu redo namanya, atau juga bisa ditekan CTRL tambah Y. Next. Untuk yang ketujuh, yaitu mencari dan mengganti. Untuk mencari dan mengganti ini, yang pertama, kita bisa klik home di menu home. Langsung kita menuju langsung ke bagian pojo, bagian editing, find summary pledge. Yang kedua, langsung kita klik yang find, langsung muncul, dan kita ketik apa yang kita akan cari kata-kata tersebut. Lalu yang ketiga, akan ada tampilan seperti ini, yaitu replay, itu berguna untuk mengganti kata-kata apa yang mau kita ganti. Yang ke delapan, menyimpan dan membuka dokumen. Untuk menyimpan file di Word, yaitu yang pertama, kita klik di pojok kanan atas, yaitu save file. Lalu kita muncul seperti ini, save atau save as. Untuk yang kedua, untuk membuka file di Word, yaitu sama seperti langkah yang pertama, klik di pojok kiri atas file. Lalu kita klik di dispece atau browse. Tergantung file yang kita simpan itu berada di mana. Untuk lebih lanjutnya lagi, untuk ketiga-ketiganya dari yang pertama tadi, saya sudah membuat langkah-langkah agar teman-teman bisa mengerti. Mari kita lihat. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana sih caranya untuk membatalkan dan mengulang paragraf di sini. Untuk membatalkannya sendiri, kita bisa klik di kiri pojok kiri atas ini, di undo ya teman-teman. Kita coba. Di sini langsung kosong. Dan di sini kita ingin mengulang lagi, biar paragraf itu ada di kelompok kerja ini. Nah, langsung ada, seperti ini. Untuk yang selanjutnya, mencari dan mengganti. Untuk yang kita bisa langsung klik di menu home, define. Nah, di sini kita klik rusak. Nah, di sini langsung muncul ada warna kuning-kuning ini, kayak di garis besari. Cocok banget buat teman-teman yang males baca, bisa langsung klik define, atau bisa ctrl F. Diklik barengan ya teman-teman. Terus, kita akan mengganti kata-kata. Salah satu kata-kata dari sini. Kalau, apa, contohnya kayak salah pengetikan atau bagaimana, kita bisa cari di langsung ctrl H. Karena ini kita tutup record sebelah sini, jadi tidak bisa di klik, jadi kita langsung pakai yang gampang, yaitu ctrl H. Di sini kita klik rusak. Fintex. Kita cari mana yang akan diganti, atau mana kata-kata yang salah. Kita klik di, di sini ya teman-teman. Kita klik di, kita ketik kuda. Replace. Udah, kita silang. Coba kita cari yang kuda. Nah, langsung muncul di sini. Untuk yang selanjutnya, menyimpan dan membuka dokumen. Nah, kita langsung di file. Save as. Browse. Nah, di sini muncul kisah tentang rusak. Kita kasih kedua ya, soalnya di sini sudah ada. Kita save. Nah, untuk membukanya sendiri, kita langsung klik file. Untuk gambarnya ya. Nah, di sini ada kisah tentang rusak. Klik dua kali. Nah, langsung muncul. Jadi, yang pertama cara membuat bingkai, yaitu yang pertama, kalian harus buka dokumen, kemudian pilih teks yang akan dibingkai. Kemudian yang kedua, yaitu pilih opsi Pack Border di menu Design, lalu akan keluar Pop-up Border and Setting. Pada pop-up ini, kamu dapat mengatur tampilan dari bingkai tersebut, seperti ini. Pada kolom Setting di pop-up tersebut, terdapat banyak jenis bingkai yang bisa dipilih sesuai keinginan, misalnya bingkai kotak, bingkai bayangan, ataupun bingkai 3D. Yang keempat, kemudian terdapat opsi Style, yang menyediakan macam-macam gaya untuk diterapkan pada bingkai. Kita juga dapat mengganti warna garis bingkai melalui opsi Color, dan mengganti ukuran garis bingkai di opsi Widdy. Yang kelima, jika ingin mengaktifkan atau menghilangkan beberapa sisi bingkai, kita bisa mengklik tombol yang tersedia di Preview. Sedangkan untuk mengatur jarak bingkai dengan teks, klik opsi Option. Jadi, yang seperti ini ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat seperti gambar di sini. Next. Yang kedua, yaitu cara membuat bayangan. Yang pertama, buat dokumen baru menggunakan Miss Call Software. Yang kedua, tuliskan kata yang akan dibuat berbayang atau tidak memiliki bayangan. Misalnya, kita menulis bayangan huruf. Yang ketiga, setelah kita menulis bayangan atau kata dari bayangan huruf tersebut, kita akan beri halaman seleksi terlebih dahulu pada kata tersebut. Selanjutnya, perhatikan menu bar yang terdapat di deretan atas. Klik pada Insert, kemudian pilih yang WordArt ya, teman-teman. Lihat contoh pada di bawah ini ya, seperti ini ya. Yang ada WordArt, ini contohnya macam-macam WordArt-nya. Kemudian yang kelima, yaitu klik menu efek shadow dan cukup pilih warna sesuai selera kita. Ada banyak warna yang bisa digunakan, seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk memilih shadow atau bayangannya, dan ini macam-macam shadow atau bayangannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial mengenai bingkai dan bayangan. Yang pertama, jika kalian ingin kertasnya di landscape, sesuai kebutuhan kalian aja ya, jika kalian ingin portrait, jadi portrait. Ingin landscape, ya di landscape. Karena ini kebutuhan saya di landscape, maka saya akan melandscape ini kertas ini. Jadi, pertama klik layout, kemudian di orientation, kemudian yang landscape. Nah, untuk selanjutnya, kita klik insert, kemudian klik shapes. Shapes ini, kemudian klik yang ini, persegi panjang. Kalau persegi panjang ini, kemudian kita buat, ini di sini, ini. Sesuai kebutuhan kalian aja, kebutuhan saya cuma segini, ya segini. Sudah, kalau gitu, kita klik yang ini. Menyelamakan warna dengan kertas, ya. Kemudian, klik shape outline. Di dasis. Ini untuk yang ini, jika kalian ingin bingkainnya patah-patah, maka klik yang dasis, ya teman-teman. Karena saya ingin yang ketebalan, jadi klik yang weight. Kemudian, saya pilihan 2 seperempat ini. 2 seperempat peteh, weight. Kemudian ini kan bingkainnya warna hijau, jadi saya klik shape outline lagi, kemudian saya warnakan jadi hitam. Jika ingin mengubah bingkain menjadi ada bayangannya, maka klik shape efek yang pertama, lalu klik yang shadow. Di shadow ini banyak pilihannya. Nah, ini samping-sampingnya sudah ada lah. Sebelah samping-sampingnya sudah ada bayangannya, ya teman-teman. Kalian bisa melihat. Ini, coba ini. Bayangannya ada di bawah, coba ini, ya. Kita klik yang bawah, lah bayangannya. Ini bayangan namanya. Bayangannya ada di bawah. Coba kita klik yang lainnya. Jadi, di dokumen terstruktur ini, kita yang pertama, kita harus mengatur ruler atau garis, atas atau garis samping, ya. Namanya ruler. Yaitu, yang pertama, klik pada pack layout. Pack layout, kemudian klik yang ada ruler yang atas sendiri. Seperti itu. Yang kedua, pilih spasi yang diinginkan. Misalnya, diubah menjadi 1,5 spasinya. Jadi, kita klik tab home dulu. Kemudian, ini ada tombol yang merah-merah ini. Contohnya, itu adalah garis untuk mengatur spasinya. Yang, apa, sebelum kita mengatur spasinya, kita harus memblok terlebih dahulu. Mana yang kita akan atur spasi jaraknya. Kemudian, yang ketiga, yaitu kita akan memilih ikon alikmen pada grup paragraf. Antara lain, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Rata kiri dan rata kanan. Contoh yang dipilih adalah rata kiri dan rata kanan ini, namanya alikmen. Jadi, kita blok keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian, kita klik tab home. Kemudian, kita klik yang alikmen rata kanan-kiri. Langkah-langkahnya, kita akan tampilkan yang seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk membuat dokumen yang terstruktur, yang terlihat rapi dan enak dipandang. Yang pertama, kita klik menu view untuk mengaktifkan ruler ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Yang kedua, kita blok semua dulu ininya. Judulnya biar terlihat rapi. Kita kasih font 14. Sesuai kebutuhannya, teman-teman. Tergantung kata-katanya juga panjang kata-katanya. Yang kedua, kita blok ke bawah ini. Nah, kita ratakan kanan dan kiri. Seperti ini. Jadi, lebih enak dipandangkan. Kita beri spasi ininya. Kita ubah font-nya juga. Ini terlalu kecil, teman-teman. Standardnya. Standardnya yaitu 12. Nah, seperti ini. Lalu, juga kita ubah untuk spasinya. Biasanya, paling umum yaitu pakai 1,5. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Untuk margin-nya. Kita setting di layak margin. Kita pakai yang ini, teman-teman. Top 4, left 4. Bottom 3, right 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi, terlihat rapi. Lebih setel struktur. Dan enak dilihat. Yang pertama, kita akan buka lembar kerja di Miss Kosovo World. Yang kedua, ketikan kata atau kalimat pada lembar kerja Miss Kosovo World. Yang ketiga, selanjutnya, blok huruf yang, apa yang kita inginkan untuk yang di blok. Yang keempat, klik insert pada menu text. Langsung kita klik di drop cap. Yang kelima, sesuai yang teman-teman inginkan, model drop cap yang seperti apa. Jadi, yang seperti ini. Yang sudah selesai. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menambah dokumen dengan drop cap. Nah, kita bisa klik di menu insert. Nah, kita blok dulu ya. Mana yang akan ditambahin drop cap. Sampai sini aja. Langsung kita klik di bagian menu text. Di drop cap. Di sini ada non drop cap in margin. Tapi yang paling sering digunakan yaitu drop cap. Dan lebih enak dilihat atau dibilang rapi lah masuk ke dalam paragraf suangnya. Kalau yang in margin kan di luar paragraf. Jadinya seperti ini. Kita pakai drop cap. Nah, muncul seperti ini. Jika ini emang kebesaran, bisa kita atur di drop cap option. Nah, di sini kan tiga. Coba kita ganti ke dua. Dua cm. Oke, nah dia lebih kecil seperti ini. Lebih enak dipandang. Karena ukuran font-nya paragraf ini emang lebih kecil. Jadi, disesuai enak saya drop cap-nya. Yang ke dua belas, menyisipkan dan modifikasi word art. Jadi, kalau yang pertama, siapkan word art terlebih dahulu di lembar kejambi Sponsor Word. Yang kedua, klip shapes format untuk mengedit warnanya atau font-nya. Yang ketiga, ganti warna word art. Word art ini tergantung keinginan teman-teman ya warnanya. Yang keempat, ganti bentuk word art atau font tadi. Ya, seperti ini. Next. Yang ke tiga belas, menyisipkan dan modifikasi text box. Nah, di modifikasi text box ini, kita juga pilih di menu insert, lalu di menu di text. Yang pertama, pilih ikon text box. Yang kedua, pilih bentuk text box yang teman-teman inginkan. Seperti ini ya teman-teman. Yang ketiga, pilih bentuk text box. Untuk lebih lanjut atau yang lebih jelas, mari kita simak langkah-langkah yang kita buat. Yuk, mari kita lihat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai menisipkan dan modifikasi word art. Jadi, yang pertama, kalian langsung klik insert. Kemudian, klik word art. Kalian pilih, mau yang tempat yang mana ya? Kalau aku yang ini aja deh. Ini aja. Ini, kita tulis komputer bisnis. Sudah, kita coba besarkan. Kemudian, kita pilih text efeknya. Apakah kita mau kasih... Kita coba kasih bayang-bayangan ya, teman-teman. Kita kasih bayang-bayangannya. Ini aja kali. Nah, kayaknya bertebal gitu ya. Kemudian, yang kedua, kita akan... Yang kedua ini, kita akan mengisipkan dan modifikasi text box. Ini text box sendiri. Yang kedua ini, yaitu yang pertama, kita membuat box-nya terlebih dahulu. Ini, kita akan membuat kotak ini untuk box. Kemudian, kita samakan warna kotaknya. Kemudian, kita warna hitam. Dan, pilih weight-nya atau... Ini, dipertebal, menjadi tiga kali ya. Tiga. Kemudian, kita klik text box. Text box diinsert. Di text box. Kemudian, kita pilih yang ini. Nah, ini kita diatasnya ini. Ditarik di bawah. Kita tulis... Komputer bisnis top, gitu ya. Kita ini di blok semua. Kita tulis... Komputer bisnis... Emang top, gitu. Udah, ini namanya text box. Udah, teman-teman. Kalau yang atas ini, word art. Kalau yang bawah ini, text box. Untuk yang terakhir, ke-14, yaitu kita akan mengisipkan header dan footer. Jadi, yang pertama untuk mengisipkan header dan footer, yaitu klik ganda di mana saja pada margin atas atau bawa dokumen. Di dalam contoh, kita akan double-click margin yang atas. Seperti ini, ya, teman-teman. Kita double-click margin yang atasnya di lembar kerja dokumen tersebut. Kita klik dua kali. Kemudian, yang kedua, header atau footer. Kita akan tergantung. Kalian milih yang header atau yang footer. Header atau footer tersebut akan terbuka. Ketika saya ingin memilih yang footer, maka yang atasnya ini akan terbuka. Karena kita sudah klik dua kali. Kemudian, yang ketiga, yaitu ketik informasi yang diinginkan ke dalam header atau footer. Dalam contoh kita, akan mengetik nama penulis dan tanggal. Ini, mengetik nama penulis dan tanggal ini. Pasti ini nama penulis dan tanggalnya, tanggal ini. Kemudian, yang keempat, setelah selesai, klik close header dan footer. Anda juga dapat menekan tombol X, ESC. Jadi, setelah ini selesai, kita dapat mengetik tombol ESC yang ada di keyboard yang bagian kiri atas. Atau kita juga dapat mengklik tombol close yang ada di tombol ini. Ini, nanti di tombol close-nya ada di pojok sendiri, bagian kanan biasanya. Kemudian, header atau footer text tersebut akan muncul. Jadi, header dan footer tersebut akan muncul yang seperti ini. Jadi, ini tampak yang sudah jadi ya, teman-teman. Untuk langkah-langkah lebih detailnya lagi, kita sudah menyiapkan langkah-langkah yang kita buat. Dan, teman-teman, terima kasih. Di sini, saya akan membuat langkah-langkah yang terakhir dari menyisipkan header dan footer. Jadi, ini yang terakhir ya, guys. Pertama, klik insert. Kemudian, klik header. Kemudian, ini kan banyak banget contohnya ya. Kita mau pilih yang ini aja. Dokumen titelnya ini kita bisa diganti dengan misalnya. Kan ini mata kuliah komputer bisnis. Jadi, kita akan membuat tulisan. Gunakan komputer bisnis. Semester 2. Itu ya. Jadi, otomatis ini bakal kesimpan komputer bisnis. Coba kita buat ke blank page. Buat page baru. Ini komputer bisnis semester 2. Kemudian, akan otomatis menjadi komputer bisnis semester 2. Untuk halaman-halaman selanjutnya juga akan seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian, untuk selanjutnya, yaitu kita akan membuat footer. Untuk footer sendiri, klik insert. Kemudian, klik footer ini. Kemudian, kita akan klik yang ini. Banded. Sesuai kalian mau klik yang banded ini atau edit footer kalian sendiri. Kalau saya biasanya, langsung klik banded di sini. Karena ini sudah sesuai halamannya. Nah, ini. Otomatis kalian. Ini halaman 1. Tuh, halaman 1. Kemudian ini, halaman 2. Sudah otomatis ya, teman-teman. Nah, sudah. Ini halaman 2. Footernya. Ini. Footernya juga halaman 1. Kemudian ini, hindernya. Halaman 2. Ini hindernya halaman 1. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, penulisan, pengetikan, dan pelafalan. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Kemudian ini terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.